welcome back rumput teki channel hari ini saya pengen mereview untuk motor bongkaran ya ya ini ada motor astrea prima keluhannya adalah motornya bersuara kasar nah setelah dari suaranya itu ketika digas itu dia malah halus tapi ketika stasender bunyi tek 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 dan tek teknya itu dalam kalau digas prorok itu bisa dari stang tapi kalau pasti gas enggak ada suaranya suaranya kerasa malah ketika fotoran rendah itu malah dari seker seringnya seperti ini ini sekernya ini sudah embaret embaretnya lumayan parah dikarenakan ini kemarin kolterannya yang kurang bagus itu kolteran itu menentukan banget ya kolteran itu setiap ganti seker kan harus diperbesarnya itu harus bagus itu harus ditempat yang percaya tapi ini pula ini aspira ya tapi ini sudah versi 125 jadi harus dinaikkan lagi sampai bisa masuk namun demikian alaka baiknya kalau ini di standarkan saja ke ori biar perawatannya mudah dan pula awet disok ya kalau seker sampingnya ini ini beroli dalamnya kotor banget nah itu malah bocor ya kalau yang kotor semua tapi garing itu malah dia bagus buktinya ada suara yang kasar dan pula bocor ya ini polinya cepat habis ya mungkin ini dulu sudah dirasakan ada gejala dan ini di ambril ya di amplas biar hilang garis-garisnya tapi karena memang sudah cacat jadi nggak bisa diperbaiki ini dan pula ada seker kemudian ada klep klepnya ini kalau di setel agak kendor itu bersuara klep itu masalahnya bukan ada di payungnya walaupun payungnya ini bisa tipis ya payung klep ini bisa tipis tapi ini masih lumayan tebel ini masih dipakai bisa dipakai ya walaupun ada gerong tapi ini masih dipakai ada masih ada sedikit telah namun demikian yang bermasalah adalah di sini ini terlihat ada gesekan ya yang bikin ini ini kepalanya ini rusak ini ini parah rusaknya dan ini juga ini sudah ada sedikit karat nah dan ketika garni klep karena kondisi seperti ini ini bisa di amplas akan segera saya upload videonya sudah lama kuat tapi enggak tahu kalau itu bakal bagus tondak tapi besok akan saya upload dan pula setelan setelan klepnya ini dia harus diganti atau di amplas ini kelihatan ya yang cacat yang ini yang banyak dan pula kalau untuk setelan klep ini sulit cari yang ori kalau bisa yang minimal aspiral kalau bisa ori nah jika setelannya klep ini kok cepat rusak tandanya ini kena sebenarnya dilepas setelan klep kemudian bisa dilihat kondisi dari kepala klepnya ini bisa lihat kalau ngelitik di setel berapa aja enggak enggak suaranya enggak bisa harus ya ini rusak ini kepalanya klep kondisi daunnya klep ini bagus tapi kepalanya malah kayak gini ya jadi ini juga perlu diganti dan pula jika perpak-perpak itu juga harus diganti bagi motor tua ini biasanya harus butuh pengeleman tapi kalau saya memang jarang dilem sih karena longgawanya enggak dilim mengapa harus dilim tetapi kok banyak yang sering kali ini di amplas ya ini sebenarnya enggak boleh di amplas dikikik apa ya dihalusin aja pakai cutter rata itu jadi dia kenanya itu halus semua kena kalau di amplas itu kan tekanannya beda loh antara tempat satu dan lainnya nah bikin ini jadi enggak rata bisa cepat bocor nah itu begini ya kalau bisa jangan di amplas karena bongkar motor itu sekali dua kali 3 kali sekali bongkar tuh enggak masalah tapi yang kedua ketiga ketiga keempatnya itu yang bikin tanpa lem bisa malah bocor walaupun motor tua bisa dirapat karena motor sekarang itu tidak sebaik motor dulu motor dulu itu banyak masih bagus sekarang itu kualitasnya lebih diperhatikan untuk menang untuk menjaga harga tidak terlalu naik dari segi lainnya seperti noken as noken as tidak ada masalah guys noken as masih aman saja dari kondisi gocaknya waker ini ada gocak tapi masih normal sini ada sedikit normal kalau untuk mesin memang ada sepelengnya ya biar dia lebih ganjret lebih cepat muternya ketika nanti ada oli di dalamnya itu tetap bisa lancar tidak terlalu mengganduli lebih atau tidak bikin tahanan ya ketika bongkar mesin tentunya ada sepepat yang harus diganti ya seker ini kalau oversize nya terlalu besar 150 beberapa itu kan eh ada yang awet cuman kondisi tertentu lebih panas atau gimana ya kalau bisa diganti yang standar aja tapi kalau sobat ingin aneh-aneh ya enggak papa tapi pastikan kolterannya bagus kalau bisa yang licin sekali aja ya jadi licin banget dimasukkan itu enteng kayaknya enggak lama-lama malah ring shaker nya lebih awet karena gesekannya kecil kemudian untuk shaker ini kalau ori harganya 140.000 grand kemudian untuk klep ini murah cuma sekitar Rp70.000 aja klepnya green ini kalau untuk yang karisma itu sekitar 145 berarti 290 kemudian untuk Nogernas ini lakernya itu lakernya itu kalau ini bisa beli yang enggak harus yang AM ya misalnya kayak NTN itu juga bagus Indopart juga ngeluarin enggak masalah jadi merk yang terkenal boleh harga mungkin sekitar sepasang ini 35 enggak sampai 40 dan pula untuk gasketnya itu kalau ganti sekarang Rp40.000 Nah untuk review parts yang baru silahkan tonton di Ari Pranan channel di sana selalu fokus untuk review parts dan alat yang digunakan untuk bungkar dan pula untuk backup parts nya lebih lengkap silahkan di Ari Pranan channel untuk biayanya ini untuk jasa bungkar biasanya minimal Rp100.000 ya relevan karena ya bungkar jadi sehari dua hari ya kalau sehari jadi itu enggak badi karena Rp100.000 semua sehari ya biasanya dua hari tiga hari karena nanti disambil sama nyewis lainnya itu normal wajar enggak masalah kalau di beres sekitar hampir 200 tempat saya Rp100.000 untuk overhaul eh overhaul top overhaul itu bungkar itu sekitar Rp120.000 rata untuk semua motor bebek untuk Matic agak mahal sekitar Rp225.000 karena dia banyakan harus turun mesin beruntunglah punya motor tua bebek gini mesinnya bagus dirawat tenanan itu worth it ini juga kadu masih ori bagus ini guys Nah silahkan like dan subscribe Rumput Teki agar saya semakin bersemangat untuk berbagi-bagi ilmu sama sobat dan pula nanti biar manfaatnya bisa didasarkan oleh kayak ramai selamat belajar Rumput Teki channel mantap selamat menikmati selamat menikmati